Halo anak-anak, ketemu lagi bersama Missyaya di video pembelajaran kelas 2. Teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang hidup rukun di tempat bermain dan juga di sekolah. Kita belajar di tema 1, subtema 2. Oke, yang pertama yuk kita ingat kembali arti kata rukun. Kemarin kalian sudah belajar ya arti kata rukun. Tapi kita ingat-ingat kembali artinya, hidup rukun artinya saling menghormati, menyayangi, dan tidak bertengkar. Hidup rukun juga berarti hidup berdampingan dengan orang lain. Nah, sekarang langsung saja Missyaya tunjukkan beberapa contoh sikap hidup rukun saat berada di tempat bermain dan juga di sekolah. Contoh yang pertama, bekerja sama dengan teman saat bermain maupun saat kalian belajar atau mengerjakan tugas peluang. Saling tolong-menolong, meminta maaf bila melakukan kesalahan dan berbagi makanan atau minuman. Kemudian yang terakhir, pastinya tidak bertengkar saat bermain ataupun saat berada di sekolah mengerjakan tugas bersama teman. Oke, itu tadi adalah beberapa contoh hidup rukun saat berada di tempat bermain dan juga di sekolah. Berikutnya adalah manfaat hidup rukun di tempat bermain atau di sekolah. Saat kalian menerapkan hidup rukun, pasti suasana di sekitar kalian akan nyaman dan tidak ada perselisihan. Tidak ada yang bertengkar, tidak ada yang berebut. Kemudian suasana bermain dan juga belajar menjadi nyaman, kalian jadi betah ya kalau kalian selalu menerapkan hidup rukun. Pekerjaan bisa semakin mudah dan cepat selesai. Contohnya saat kalian mengerjakan tugas bersama-sama, mengerjakan tugas tiket bersama-sama, maka tugasnya akan cepat selesai bila kalian melakukannya dengan rukun. Kemudian manfaat yang terakhir, kalian akan mempunyai banyak teman. Selanjutnya, apa saja akibat bila kalian tidak melakukan hidup rukun? Akibatnya, tentu suasana menjadi tidak nyaman karena pasti ada perkecahan dan juga pertengkaran. Suasana di sekolah dan tempat bermain menjadi kacau. Nah, itu tadi adalah akibat bila kalian tidak menerapkan sikap rukun saat di sekolah ataupun tempat bermain. Oke, teman-teman coba kalian lihat gambar yang ada di layar. Amati kedua gambar berikutnya. Di situ ada dua gambar. Manakah gambar anak-anak yang bermain dengan rukun? Gambar yang pertama atau gambar yang kedua? Dupa kalian amati. Betul sekali. Gambar yang menunjukkan sikap rukun atau teman-teman yang bermain dengan rukun adalah gambar yang nomor satu. Di situ teman-teman bisa lihat ada murid-murid yang belajar dengan rukun, bermain bersama, mengobrol bersama dengan rukun. Terlihat kalau suasananya juga nyaman ya. Coba kalian lihat di gambar nomor dua. Di gambar nomor dua, di situ ada perkelahian, ada yang pertengkar ya. Dan terlihat kalau suasana tidak nyaman, tidak ada yang gembira di gambar yang nomor dua. Jadi gambar yang menunjukkan sikap rukun adalah gambar yang nomor satu. Oke teman-teman, cukup sekian pembelajaran kali ini tentang sikap hidup rukun. Beberapa contoh hidup rukun saat kalian berada di tempat bermain dan juga di sekolah. Kalian bisa lihat di layar, misalnya memberikan empat soal. Anak-anak kerjakan soalnya di buku tulis tematik kalian, ditulis dengan rapi. Kirimkan tugasnya di link pengumulan tugas. Cukup sekian pembelajaran kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya ya. Bye!